Intro Ya kembali lagi di Propaganda Program Sepak Bola Untuk Anda Mantap Suti Wah Ini bukan Bukal Isyam Ini bukan Bang Kris ya Bukan Ini lagi ke Diobok Kusua loh Kusua cakep ya Kusua istrinya Bangga Kak Walika pernah ngelamar pekerjaan gak kak? Saya jarang sih Saya biasanya pekerjaan yang mencari saya Gimana tuh siapa? Kena gak ada aja gitu Tapi saya seumur-umur belum pernah sih Oh belum pernah? Karena kebanyakan selama ini yang saya alamin gitu Saya ditawarin kerja Makanya itu ya Jadi kebetulan ada proses Eh ada lowongan disini Mau ikut gak? Jadi yang gak pernah nyari Oh yang gak pernah nyari Wah ini pas banget kak Betul? Karena apa yang dilakukan Alika ini Sama dengan yang dirasakan sama Manager-manager top Eropa kak Wah bener juga Anda gak pernah kan Lihat lowongan Cari pelati persim Di tiang listrik Jadi Saya agak Awalnya agak bingung ya Gimana caranya seorang manager tuh Bisa dipilih gitu Apakah mereka harus Lowongan pekerjaan dulu Atau gimana gitu kan Apalagi tidak pernah ada publikasinya Tadi Gak ada di koran Gak ada di koran bener Gak ada ya Dan sekarang kita akan ngebahas soal Proses Bagaimana sebuah klub Merekrut Manager Kira-kira gitu ya kak ya Betul Nah ini kita ngomongin tadi soal Lowongan pekerjaan ya kak Oke Jadi di kesebelasan yang besar Yang benar-benar besar ini Agak jarang Bahkan mungkin gak pernah ya Betul Ngebuka lowongan lewat Media masa gitu Bener Jadi gak seperti pekerjaan lainnya Posisi sebagai manager Atau pelatih di sepak bola itu tuh Sebagai salah satu subjektivitas klub gitu kak Jadi klub deh Udah punya Udah punya nama sebenernya Betul Gitu Dan keduanya mungkin alasannya Karena posisi pelatih ini Biasanya susah Susah Bener Jadi satu tahun tuh biasanya akan selalu ada orang yang berhasil mendapatkan badge kepelatihan Ya karena pasti banyak yang lulus Ikut lisensi Kelatihan kan banyak sebenernya Namun ya biasanya banyak kesebelasan yang hanya menggunakan pelatih yang itu-itu saja Jadi gak mungkin tiba-tiba ada nama baru gitu Lebih besar pasti ada track recordnya Kayak misalnya contohnya MU aja ya Waktu Sir Alec pensiun dengan karir lama kan sebenernya yang dipilih tuh ternyata yang udah lama juga David Moyes gitu yang sudah melatih dari tahun udah lama 1998 gitu Jadi abis David Moyes dipecat pun CME ini kemampuan mendatangkan Luis Van Gaal Luis Van Gaal Yang mana udah punya track record juga di klub bagus seperti Ayak sama Baruka gitu Jadi ya sebenernya setelah itu juga jauh insamilnya mereka akhirnya berpikir pada Pada ah pelatih mah susah kalau misalnya akan ada nama baru di tim gede gitu Pasti akan pelatih yang itu-itu lagi Nah jadi ada nih kak data tahun 2019 Soal jumlah manajer yang dipecat Jadi dalam 79 hari aja kan di tahun 2019 Udah ada 13 manajer yang dipecat di 4 kompetisi teratas di Inggris Artinya setiap 6 hari ada satu yang dipecat Gitu jadi kan sebenernya mah Lowongan sebagai manajer teh terbuka lebar ya Karena kan kayak tadi 6 hari ada dipecat gitu Harusnya sih ada Jadi kebayang juga itu yang 60 eh 79 hari itu 13 orang nganggur Mereka di ngongong ngapain gitu Karena kerjaannya apa lagi setelah jadi manajer gitu Nah yang jadi pertanyaan kak Gimana sih kak klub ini tuh milih manajernya gitu Apakah mereka tuh harus ngirim CV gitu Aduh pake amplum coklat Iya pake amplum coklat Ataukah link wikipedia aja udah cukup Ada orang dalam Yang pertama sih sebenernya prosesnya mungkin Balik lagi ke manajemen Karena manajemen udah punya biasanya menyiapkan kandidat Menyiapkan kandidat Oh udah ada kandidat Pemilihan manajer sebenernya tidak jauh berbeda ketika si manajemen mendatangkan pemain Jadi ya manajemen biasanya udah melakukan penilaian nih Ini manajer mana yang akan meningkatkan permainan tim gitu Jadi pemain Kalau misalnya di kategorikan pemain tadi Lini mana yang kurang nih Kita cari pemain ini gitu Buat menutup kekosongan Nah ketika manajer pun sama gitu Betul Jadi biasanya udah ada daftar dulu tuh nama-nama dari jauh-jauh hari Mengerut pada prioritas Jadi dipilih ya Akhirnya aja 3 atau 2 calon aja Betul Jadi ini salah satu contohnya adalah Ketika dalam press rilisnya Pulham Jadi dia memecat Slavisa Jovanovic Jovanovic Dan langsung memberitahu kalau penggantinya adalah Claudio Ranieri Dan itu tidak mungkin tiba-tiba Pasti itu udah ada opsi 2, opsi A, opsi B Jadi ya si Ranieri ini pun tidak mungkin nama yang spontan Pasti mereka Aduh Jadi dia pun pasti udah disiapin gitu sama manajemen Kalau misalnya ini gagal udah ada gantinya Tiba-tiba ya Betul Kalau yang tiba-tiba tuh cuma cinta datang Wah Lirik lagu ya Ini juga sama yang dilakukan sama Wigan Wigan Atletica Itu pemilik Wigan itu David Sharp Dia bilang ke BBC kak Kalau dirinya sebenernya punya daftar Dari 6 atau lebih manajer lah Dan itu tuh selalu dia pantau gitu Daftar-daftar itu tuh Jadi dia ngeliat nih Gimana sih manajer-manajer itu mengelola timnya Gimana taktiknya Nah dan dari situ baru mulai diliat kak Mana nih yang kira-kiranya Bakal cocok Sama tim dia Sama tim dia Terus si Sharp juga Dia nanya ke pemain Kira-kira kamu mau kerja sama-sama siapa ya Iya iya Siapa tau ada kelas juga Pemain pelatunya Tauannya ada kelas-kelas kayak gitu kan Nah semuanya tuh sebenernya udah dianalisis Oke Baru setelah dianalisis Nanti mereka dipanggil Buat wawancara Wawancara Dan di fase wawancara ini Bisa kelihatan kak Cocok atau enggak gitu Nanti dihubungi lagi ya Iya bener Bisa gitu kan Gak ada Tau aja seminggu dua minggu Gak ada Nah balik lagi nanti Setelah diwawancara Tergantung klubnya juga Tergantung klubnya ya Jadi Situasi yang ada di klub itu sendiri Bisa jadi penentu Karena misalnya Si klub ini Ingin pelatih yang sesuai dengan Filosofi klub Atau pelatih yang ingin membangun Filosofinya sendiri Dari awal gitu Jadi ya Penelanian ini akan membuahkan Daftar yang juga beda juga Dan Pemilik klub Pemilik klubnya Sialnya nih Klub yang tidak punya tujuan Biasanya akan menghadirkan Manajer yang bermasalah Biasanya di kemudian hari Jadi yang dia biasanya tuh kepepet Aduh gak ada manajer baru Siapa ya Siapa ya Pilih aja Caretaker atau segala macam Ya ujung-ujungnya pasti masalah juga gitu Kalau gak yang disiapin dari jauh-jauh hari Yang ngeris sih Kalau misalkannya Si manajernya ini tuh Terus Misalkan dipecat gitu Atau masih kerja disitu Dan ternyata dia TK Membawa lari surat tanah Wow Kayak kena ya Kayak kasus di Indonesia Dicicil Bayar lu aja dicicil Terus kayak sekelah kandidat ini disiapin nih Si giliran klubnya kak Buat nanya Ke si calon pelamarnya Mereka tuh biasanya ngebacain CV gitu Oke Dan biasanya CV-nya dikirimnya Bukan sama manajer Tapi sama agen Agen belati juga Nah klub biasanya tuh Bisa mendapatkan 50-60 pelamar Wah Berarti emang banyak juga manajer ini ya Emang banyak juga Ternyata Jadi sebenernya Menyiapkan CV yang bagus itu perlu Meskipun dia teh Manajer sepak bola Gitu lah kira-kira kak Iya Ada gak ya yang manajer Yang dia CV-nya tuh isinya Manajer Football manager Jadi gak pernah klatuh bola Game ya Game football manager Tapi jadi unik gitu ya Nah setelah CV dibaca Dipanggil Ada wawancara tentunya Jadi wawancaranya sendiri ini Tidak selamanya formal Jadi si David Sharp tadi Mewawancarai pelantai Paul Cook tuh di bar Oh di bar Iya di pinggir kolam Jadi suasananya santai lah Tidak formal Namun kebanyakan sih Emang kebanyakan dilakukan di ruang rapat Kalau misalnya yang formal ya Jadi wawancara ini Biasanya si kandidat tuh bisa sadar nih Apakah pekerjaan ini untungnya Atau orang lain Oh oke Mungkin di wawancara itu juga dihub Udah gak ada Karah lah ya Klub ini tuh kayak gini Kamu siap gak Kamu siap mendidikasikan diri kamu Untuk klub ini Kamu siap ditempatkan di luar pulau Kamu siap dibayar dengan Healthy environment Kayak gitu ya Mungkin wawancara kayak gitu ya Namun si wawancara ini juga Tidak sekedar tanya jawab Biasanya tuh ada pemaparan Yang bisa menghabiskan Seharian penuh mungkian Tadi sejarah klub Filosofi klub kayak gitu ya Jadi isinya bisa jadi mungkin Si manajer mendatangkan pemain baru Mencetokkan beberapa tim Jadi langsung simulasi juga bisa Biasanya dalam wawancara itu Oke 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 Ya itu tadi ya Setelah pencarian Terus wawancara Pertanyaannya tuh ya Kenapa itu-itu terus Oke Nah salah satu alasannya Bisa jadi karena alasan emosional Kak Gitu jadi biasanya Kalau pemilik Apalagi pemilik ya Pemilik klub Yang dia emang orang dia Punya klub itunya Biasanya terkesan sama Contohnya ya Mantan pemain yang jadi idola Dia di masa kecil Ya kayak legendnya gitu lah Soalnya ini yang membuat mereka Cenderung memilih manajer Secara emosional Ketimbang secara Secara logis Dan ini bisa berakibat fatal Justru kak buat klub Jadi si Sharp ini Dia mencontohkan kakeknya Oke Kakeknya namanya Devillen Dia pernah memilih Owen Coyle Karena Pembawaannya asik Wah Asik Enak nih Buat diajak kerja Nah jadi Coyle ini Tidak dipilih berdasarkan Kemampuan Kak Cuma lebih karena Enak diajak ngobrol aja Kedekatan tadi ya Dan ini terbukti Kak Pada akhirnya Coyle ini Ya gak cocok Buat begin gitu Kemudian ada juga alasannya Tentang tempat tinggal Jadi Kalau misalnya Manager itu Pilihannya Kalau tak tempat mereka tinggal Itu kalau misalnya pelatih dari Itali Terus melatih di Inggris Kan akan ada masalah gitu Pasal bulat-balik Gitu kan jauh Jadi Ketika pindah tuh Pilihannya mereka meninggalkan keluarga Di kota asal Atau turut serta membawa mereka Jadi Ada sejumlah manager yang Memilih di kota tertentu Agar keluarga mereka juga betah Jadi ya Pertimbangannya tuh Ketika udah diterima gitu ya Manager itu Bingung lagi Karena Masa ditinggal gitu Keluarga jauh Jadi ya Itu juga biasanya jadi polemik gitu Kalau alaikum Lebih suka meninggalin keluarga kan Ya Betul juga Ini yang dilakukan sama Jose Mourinho Kak Benar Jadi waktu Mourinho di United Keluarganya itu di London Kak Dan Mourinho tinggal setitian Ya Tau kan dia ngapain Ngapain Happy fight lah Happy fight lah Ngapain lagi Fokus kerja lah Fokus kerja Ya gak menaik banget Di segmen kedua tadi Jangan kemana-mana Tetap di propaganda program Sepak Bola Untuk Anda Mantap